Intro Di tengah gelombang aksi protes masyarakat dan DPRD Kabupaten Maibrat Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan lewat radiogram tertanggal 9 Juli 2018 telah memanggil Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Maibrat untuk membahas rencana kunjungan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo yang rencananya akan dilakukan pada 21 Juli mendatang. Pertemuan dilakukan di kantor Gubernur Papua Barat di Kota Manukwari. Namun karena pada hari yang sama, Bupati sedang melakukan pelantikan terhadap 872 pejabat eselon 3 dan 4. Bupati mendelegasikan Wakil Bupati, Paskalis Kocu untuk membahas rencana kunjungan Medagri tersebut. Gubernur memastikan pada tanggal 21 nanti, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo akan berkunjung ke Kumurkek, Ibu Kota Kabupaten Maibrat dan akan menggelar rapat adat untuk rekonsiliasi dan ibadah bersama. Suku yang menolak dan suku yang mempertahankan putusan Ibu Kota Kabupaten Maibrat di Kumurkek, Distrik Aifat. Di tanggal 21 Juli, ya ini akan dilakukan perdanaan adat itu di Kumurkek. Dan kita sedang meminta untuk Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda untuk bisa datang ke provinsi, untuk kita bisa bicarakan dan kita bisa pastikan waktu itu, sehingga kita bisa laporkan ke Mendelegri dan Pak Mendelegri bisa datang. Cuma tadi saya dapat informasi, hari ini Pak Bupati ada lantik, pejabat-pejabat, salon 2 di Mei berarti, kemungkinan berarti pasti Pak Bupati tidak datang. Tapi mungkin kita harapkan setelah pelantikan itu bisa ke provinsi dan kita bisa agendakan pertemuan. Karena nanti kehadiran Mendelegri di sana itu, ya kita yang lain hanya hadir saja. Nanti Pak Bupati yang melaporkan. Tapi sampai kemarin masih ada demo, Pak. Mereka tidak menyetubi untuk hal itu? Ya, demo itu hal yang biasa dan saksas saja. Artinya mungkin ada yang beda pendapat. Tetapi bagi saya sebagai gubernur, saya mengamankan keputusan Mendelegri dan saya melaksanakan sesuai dengan kemenangan yang ada bahwa sudah keputusan bahwa Ibu Kota Kabupaten Maibrat itu ada di kumur. Pemanggilan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Maibrat ini mendapat protes dari DPRD Kabupaten Maibrat. DPRD Kabupaten Maibrat merasa harus dilebatkan dalam pembahasan rencana kunjungan Mendelegri tersebut hadir bersama gubernur untuk membicarakan persoalan Ibu Kota Kabupaten Maibrat. Sehingga kami merasa dilecehkan oleh pemerintah provinsi yang mana terkait dengan kehadiran tim rekonsiliasi yang membuat kegaduhan di Kabupaten Maibrat. Dan kami di beberapa kesempatan sudah sampaikan bahwa demi stabilitas keamanan, demi proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maibrat, tim rekonsiliasi dibubarkan. Karena tim ini telah merekomendasikan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia dengan hasil rekomendasi tim rekonsiliasi yang mana menjadi dasar Menteri Dalam Negeri membuat surat kepada Presiden. Surat yang dilayangkan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri juga tidak ada tembusan kepada kami DPRD. Ini menjadi satu pelecehan yang luar biasa terhadap dibawa lembaga DPRD sebagai representasi rakyat dan juga keputusan dilakukan terjadi pembangkangan terhadap Undang-Undang Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang MD3 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang DPRD itu sendiri. Dari Kota Sorong Provinsi Papua Barat Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih telah menonton!